Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia VS Burundi di FIFA Matchday Maret 2023 Shin Vita Nama dan Sandy Wall siap unjuk gigi Seperti diketahui, PSSI sudah mengumumkan bahwa Scott Garuda akan bermain melawan Burundi sebanyak 2 kali di FIFA Matchday mendatang Tepatnya Timnas Indonesia akan menjemuh Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023 Untuk yang belum tahu, Burundi merupakan negara asal Afrika dan memiliki peringkat 141 FIFA Bila melihat secara ranking, Burundi jelas lebih baik ketimbang Timnas Indonesia menempati urutan 141 ranking FIFA tersebut Karena itu, menarik menantikan aksi Timnas Indonesia VS Burundi Tentu yang paling dinanti adalah bagaimana kekuatan Timnas Indonesia saat melawan Burundi Susunan pemain seperti apa yang akan dipakai oleh Sintayom Mengingat Timnas Indonesia kemungkinan besar sudah bisa memainkan 3 pemain naturalisasi secara langsung Yakni Jordi Ahmad, Sandy Walls, dan Shin Vita Nama Sebelumnya, hanya Jordi yang sudah menjalani debut sebagai Timnas Indonesia saat tampil di Piala AFF 2022 Sementara, Sandy kala itu tidak bisa mempunyai Timnas Indonesia karena masih sibuk bersama klubnya KV Michelin di Belgia Sedangkan, Sandy baru resmi menjadi WNI pada Januari 2023 lalu dan kini berkat pemindahan federasinya pun sudah rampong Karena itulah, Sandy dan Sandy beserta Jordi diperkirakan akan masuk ke dalam squad Sintayom Dalam hadirnya, ketiga pemain naturalisasi itu, maka bagaimana dengan sesenang pemain Timnas Indonesia saat melawan Burundi nanti Tentunya, keeper masih akan dipercayakan kepada Nadio Arga Winata Lalu, Sintayom diperkirakan akan memakai formasi andalan 3-4-3 Yang sudah teruji Gitu dalam melakukkan krusel di FIFA Matchday September 2022 lalu Tiga back yang kemungkinan diturunkan adalah Elkan Bagget, Jordi Amat, dan Fadudin Arianto Lalu, pada lini tengah, dua pemain naturalisasi yang baru bergabung, Sandy Walsh dan San Fetunema bisa saja langsung dimainkan Nantinya, Sandy dan Sandy akan bekerja sama bersama McClough dan Marcelino Ferdinand Lalu, tiga pemain di lini depan kemungkinan dipercayakan kepada Saldir Ramdhani yang tengah tampil apik bersama Sabah FC Lalu, Yaakob Sayuri yang bersinar di IPSM Makassar dan di ujung tombak bisa jadi milik Ramadan Senanta Tentu saja, itu semua baru sekedar prediksi Namun jika hal tersebut terjadi, maka line-up Timnas Indonesia jelas amat menarik Satu hal yang pasti, Sintayong akan berusaha mengincar kemenangan agar bisa memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia Intro Intro Indra Safri bocorkan pemain Timnas U22 yang dipanggil Sintayong Untuk FIFA Match Day Timnas Indonesia sudah dipastikan melawan Burundi pada FIFA Match Day bulan ini Squad Garuda dua kali menantang negara Afrika itu pada 25 dan 28 Maret Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan Kemungkinan ada pemain Timnas U22 yang dipanggil untuk laga Timnas Indonesia versus Burundi Namun, itu bukan pemain yang saat ini berada di pemusatan latihan jelang SEA Games 2022 Belian juga pelatih Timnas U22 itu menjelaskan, pemain squad Garuda Muda yang dipanggil merupakan langgaran Liga 1 dan Timnas Senior seperti Witten Sulaiman, Rizky Rido, Alkan Bagat, Pratam Arahan, Ramadhan Sananta Ya pasti ada, pemain Timnas U22 dipanggil ke FIFA Match Day Pasti ada pemain-pemain yang dari senior kan ada yang main di U22 juga Kata Indra Safri Minimal 5-6 orang pasti adalah anak-anak U22 Tapi bukan yang ini, pasti teman-teman yang sudah ada di Liga 1 yang main regular itu Ya Rido, Witten lah Ujarnya Meski demikian, belum diketahui kapan Timnas Indonesia Senior akan berkumpul untuk persiapan lawan Burundi Pelatih Kepala Sintayong baru saja kembali dari Uzbekistan usai memimpin Timnas U20 di Piala Asia U20 2023 Pasasi akan melakukan komunikasi dengan klub untuk pemanggilan pemain ke FIFA Match Day Pasalnya, PT LIB mengagendakan pertanian tunda Liga 1 dimainkan pada periode tersebut Tak hanya itu, komunikasi dengan klub perlu dilakukan karena banyak klub kehilangan pemain karena dipanggil ke Timnas U20 Untuk persiapan Piala Dunia U20 2023 dan Timnas U22 untuk SEA Games 2023 Ini yang harus saya komunikasikan Sebagai pelatih si Games dan Dirtek Mewakil ikut SIM, saya akan coba komunikasi tentang 20 hingga 28 Maret yang ada di FIFA Match Day nanti Jelas Indra Safri Sebelum resmi tentang Burundi, PSSI sempat mengincar Kenya untuk jadi lawan di FIFA Match Day bulan ini Namun negara Afrika tersebut menolak ajakan PSSI Tak hanya persiapan FIFA Match Day bulan ini, PSSI disebut mulai menyiapkan rencana untuk uji coba tahun yang Juni dan November bahkan tahun depan Hal itu dilakukan dengan harapan agar Timnas Indonesia tidak lagi terburu-buru mencari lawan untuk FIFA Match Day yang bisa pengaruhi peringkat FIFA Dalam laga melawan Timnas Indonesia, Burundi sudah menyiapkan skuad terbaik dan akan mengandalkan ex-bintang Liga Inggris Saido Berahino di lini depan Berahino sempat dikadang-kadang akan jadi bintang masa depan Liga Inggris Tetapi karirnya kemudian meredup dengan cepat Timnas Indonesia kemungkinan akan mengandalkan ex-bintang Liga Spanyol Jordi Amat, pemain muda Elkan Bagget di lini belakang Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia vs Burundi menanti kejutan duo PSN Timnas Indonesia akan menjalani dua laga di FIFA Match Day bulan ini Lawan sudah dipastikan pada Jumat 10 Maret 2023 Erik Thohir selaku ketumpa SSI memastikan bahwa Burundi akan jadi lawan Timnas Indonesia dalam dua pertandingan pada 5 dan 28 Maret 2023 Kemenangan tentu menjadi target utama skuad Garuda Pasalnya poin hasil kemenangan bisa menambah dongkrak posisi ranking FIFA Sintayun diprediksi bakal menurunkan pemain terbaik Tujuannya tentu demi meraih kemenangan atas tim lawan Meskipun Indra Safri selaku Direktur Teknik PSSI Membacarkan sedikit beberapa nama yang bakal masuk termasuk Deretan pemain muda Timnas U22 Namun layak diprediksi Kekuatan Timnas Indonesia yang bakal disajikan dalam dua pertandingan penting nanti Mulai dari formasi, pelatih asal Korea Selatan itu tentu akan menerapkan skema andalan Dengan tiga back andalan yang menopang empat pemain di lini tengah Sementara, tiga pemain bertipe menyerang diharapkan bisa menjadi mesin gol kemenangan Timnas Indonesia Di laga nanti Untuk posisi penjaga gawang Nadia Argoinata tentu akan mengisi tempat utamanya Tepatnya di belakang Jordi Ahmad Rizkerido Dan Faruddin Arianto Elkan bagat mungkin tersedia Namun sosoknya yang tengah berkarir di Liga Inggris Membuat munculnya rasa pesimis yang pemain akan memperkuat squad Sama seperti Sandy Wals Apalagi SMPT Nama yang proses naturalisasinya masih berjalan di tempat Kemudian Empat pemain tengah diisi beberapa pemain langganan seperti Asnawi Mbangkualam dan Pratama Arhan yang mengisi wingback Tanya fokus pada sisi pertahanan Asnawi dan Arhan juga mampu membantu sisi penyerang layaknya back sayap modern Sementara gelandang tengah menjadi milik McClough dan Marcelino Ferdinand Dua pemain dengan kualitas yang sudah teruji Berlanjut di lini serang Dimana dua pemain Pesama Kesar diharapkan mampu menampilkan kejutan ketika nanti dipanggil Sintayok Yaakob Sayuri akan mengisi winger kiri Menopang penyerang dan menyediakan peluang emas untuk Ramadan Sananta Yang dipelat sebagai striker tunggal Sementara di winger kanan Mesin gol buat Sabah FA di Liga Super Malaysia Sadil Ramdhani tentu akan jadi kekuatan lain squad Garuda Dijurat dari squad Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 Bernabas Sobor digabarkan segera gabung tim Ulu Tuania Dijurat dari squad Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 Bernabas Sobor digabarkan segera gabung di tim Lithuania Pemain Persija Jakarta ini kabarnya akan bermain dengan tim kesta tertinggi negara Baltik tersebut Kabar ini dirilis oleh akun Instagram at Indonesian Rusia Dengan mencatatkan agen sepak bola Andrei Grusin sebagai sumbernya Mereka mengklaim bahwa Bernabas akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kesta tertinggi Liga Lithuania Menurut agen top Eropa Andrei Grusin Bernabas Sobor seorang terintam muda Indonesia yang memperkuat Persija Akan segera bergabung dengan tim Liga Lithuania Demikian unggahan di akun at Indonesian Rusia dikuti perabu 8 Barat 2023 Bernabas akan menjadi pemain Indonesia pertama yang akan bermain di kesta tertinggi Liga Lithuania Tanpa pernyataan tersebut Sebelumnya, Bernabas Sobor merupakan bagian dari skuad Aswan Sintayong dalam TC Timnas Indonesia U20 pada Februari 2023 lalu Namun, dia tidak dibawa ke Uzbekistan untuk Piala Asia U20 2023 Pemain berusia 20 tahun ini merupakan seorang bet kiri Statusnya adalah pemain Persija Jakarta Tapi Bernabas menjalani masa pinjaman ke PSPS Riau sejak Juli 2022 lalu hingga Mei 2023 mendatang Bernabas baru bermain 3 kali untuk klub asal Riau tersebut Sebab Liga 2 2022-2023 keburu ditunda dan kemudian dihentikan sejenak Januari 2023 lalu Jika memang dia akan bergabung dengan klub Lituania Maka Bernabas akan menyusul rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia U20 yang merajut karir di luar negeri Sebelumnya, Ronaldo Kuatai telah bergabung dengan klub asal Turki, Purum Sport dan juga Marcelino Ferdinand direkrut KMS Kadensi asal Belgia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!